jika di pohon pisang anda terdapat kayak gini bintik-bintik hitam kayak gini saya pastikan anda akan gagal panen total apa yang harus anda lakukan tonton videonya dari awal sampai akhir biar tahu assalamualaikum jumpa lagi sama channel ayel opo channel pada pagi hari ini mau nge-vlog lagi ya masih sekitar budi daya pisang vlog kali ini adalah bagaimana cara mengatasi pohon pisang yang terkena penyakit layu fosarium agar tidak menular ke pohon pisang yang lain mau tahu caranya tonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya ini adalah contoh pohon pisang yang terkena penyakit layu fosarium pohon pisang ini adalah jenis raja langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menghentikan penyakit layu fosarium ini agar tidak menular ke pohon pisang yang lain ikuti cara-caranya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya penyakit layu fosarium ini adalah penyakit pisang yang sangat berbahaya ya karena bisa menular melalui antara daun pisang juga bisa menular melalui tanah inilah mengapa para petani pisang sangat takut bila pohon pisangnya terkena penyakit layu fosarium ini karena ini bisa menyebabkan gagal panen total langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mencegah penyakit layu fosarium ini biar tidak menyebar ke pohon pisang yang lain yaitu kita lakukan pemotongan pohon pisangnya ya kita babat habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah batang pohon pisang yang terkena penyakit layu fosarium di batangnya terdapat warna kecoklat-coklatan kayak gini Ini buahnya ya, di buahnya ini terdapat bintik-bintik hitam Ini adalah ciri-ciri penyakit layu fosarium yang menyerang pada tanaman pohon pisang kita Langkah selanjutnya setelah kita melakukan penebangan pohon pisang yang terkena penyakit layu fosarium ini Kita buang jauh-jauh dari kebun kita Kalau bisa, kalau sudah kering lalu kita bakar Cuma sekedar saran ya, disini kalau alat yang kita pakai untuk menebang pohon pisang yang terkena penyakit layu fosarium Sebelum kita bersihkan, jangan kita gunakan untuk memotong pohon pisang yang sehat ya Karena penularannya sangat cepat melalui alat yang kita gunakan ini Untuk anan pohon pisang yang indukannya terkena penyakit layu fosarium Sebaiknya kita babat juga ya, kita habiskan Karena takutnya ini sudah terkena penyakit layu fosarium pada bagian batang akarnya Ini ya bahan-bahan yang akan kita gunakan Kita gunakan untuk membasmi layu fosarium agar tidak merembet ke pohon pisang yang lain Yang pertama yaitu kita menyediakan kapur dolomit Yang kedua kita menyediakan garam Selanjutnya kita menyediakan insektisida foradan Mau tahu bagaimana cara pengaplikasiannya, tonton videonya dari awal sampai akhir Biar penyakit penyakit layu fosarium di pohon pisang anda cepat hilang Langkah selanjutnya untuk mencegah penyakit layu fosarium menular ke pohon yang lain Yaitu kita menebarkan garam di sekitar pohon pisang Bisa dengan melakukan dengan cair, bisa dengan langsung kita taburkan Dosis untuk penaburan garamnya kita seperlunya saja ya Kurang lebihnya seperti ini ya cara penaburan garamnya di pohon pisangnya Langkah selanjutnya yaitu kita campur antara furadan dan kapur dolomit Lalu kita tebarkan juga di area yang sama Langkah selanjutnya yaitu kita pencampuran antara kapur dolomit sama furadan Untuk dosis atau takarannya kita gunakan seperlunya saja Setelah kita campur merata, langsung saja kita taburkan Sama seperti garam sebelumnya ya Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya Pencampuran antara furadan sama kampur dolomitnya Untuk pohon yang di sekitarnya jangan lupa kita kasih juga ya Seperti ini ya, ini kita kasih Sini kita kasih Ini adalah untuk jaga-jaga bila penyakit virus layu fosarium menyerang pada tanaman pohon pisang yang di sekitarnya Demikian tadi ya cara mencegah penyakit virus layu fosarium agar tidak menyebar ke pohon pisang yang lain Semoga berhasil dan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Selamat menikmati